Intro Halo Bumsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David Sun Oval Kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Perlu juga kami informasikan mulai hari ini, Senin di 11 Mei 2020 Market Review kembali hadir lebih awal dan durasi kembali menjadi satu jam Dan live streaming kami bisa nersaksikan di idxchannel.com Ya, Pemerintah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada pekan lalu menegaskan Bahwa akses layanan seluruh moda transportasi bisa diakses kembali pada Kamis 7 Mei 2020 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kemungkinan membuka kembali akses layanan moda transportasi umum Kelonggaran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas roda ekonomi nasional yang harus tetap berjalan Rencananya mulai Jumat besok, seluruh moda transportasi yang sebelumnya berhenti beroperasi Akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan kembali diizinkan beroperasi Kementerian Perhubungan sepakat melonggarkan aturan PSBB khusus moda transportasi dengan membuka kembali akses layanan moda transportasi Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi ya, penjabaran Artinya dimungkinkan semua moda anggota udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan Kelonggaran tersebut dikabulkan setelah mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto Dimana Menko Perekonomian memberikan masukan berupa kelonggaran untuk angkut penumpang agar roda perekonomian nasional tetap berjalan di tengah pandemi Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel Ya, pemerintah di Marka Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik Pengendalian pandemi atau penyelamatan ekonomi Nah, ini terkait juga dengan informasi yang baru saja kita sampaikan Surat edaran dari Kugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 No. 4 Tahun 2020 Terkait juga dengan pelonggaran transportasi Dan ini juga sempat menjadi pertentangan dimana dikhawatirkan nantinya akan menambah kasus atau perkembangan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia Dan pemerintah dinilai ini tidak konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Adhita Irawati Yang merupakan jurubicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui saluran telpon Kita akan langsung sapa saja Ibu Adhita, selamat pagi Selamat pagi, David Apa kabar Ibu Adhita? Sehat? Baik, sehat, terima kasih Terima kasih juga Ibu Adhita sudah meluangkan waktu di IDX Channel Ini terkait juga dengan pelonggaran transportasi Ibu Adhita Dimana dalam beberapa hari terakhir sempat banyak diperbincangkan Terkait juga dengan kontra dari peraturan ini Tapi sebelum kita membahas dari sisi kontranya Kita ke fundamental terlebih dahulu Ibu Adhita Kita ingin tahu secara lebih detail Sebenarnya bagaimana konsep dari pelonggaran transportasi Yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 ini Baik, terima kasih Mas David Jadi yang pertama begini Ini kami kan sebagai Kementerian Perhubungan Ini tugas dan fungsi yang samanya adalah Penyelidikan transportasi Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang Disimpatkan bahwa penanganan itu Sejujurnya adalah di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nah oleh karena itu Dalam konteks transportasi ini Dan setelah kemudian Gugus Tugas Mengeluarkan surat edaran nomor 4 Mengenai kriteria perbatasan perjalanan Dalam perangkatan penanganan COVID-19 Kami menitakan juga Dengan menediakan transportasi Penumpang yang Halo Halo Ya silahkan dilanjutkan Ibu Nah Penyelidikan transportasi ini Ini yang mungkin Yang lalu banyak Yang tersebut Saya tegaskan Penyelidikan transportasi Penyelidikan terbatas Jadi kami masih Juga kepada KSBB Dimana penyelidikan transportasi ini Terbatas Dengan larut terbatas Jumlah armada terbatas Dan juga Pastinya frekuensi terbatas Serta jumlah penumpang Itu dibatasi Dalam satu moda transportasi Maksimum 50% Dari pas-pasurnya Jadi Yang paling penting adalah Mengenai kontrol kesehatan Jadi pada Begini Kami Melayani transportasi Dengan prinsip-prinsip Pembatasan Dan juga Dengan tetap Melakukan Pemuntungan Kesehatan yang ketat Sesuai yang Dapatkan oleh Dugas-dugas Di surat edas Nomor 4 Jadi Begitu David Dugas-dugas Dugas-dugas Transportasi Jadi kami Fokus di sana Adapun Ketika kemudian Ada pengecualian Untuk penumpang Dengan kepentingan-kepentingan Khusus Tentunya kami Tidak bisa memutuskan Sendiri Ini adalah Kekutusan Yang diambil Oleh Dugas-dugas Sebagai pihak Yang diberikan Tanggung jawab Untuk percepatan Penanganan COVID-19 Dan Kemudian Kami tindak Lanjutin Penekanan di sini Adalah tetap Mengedepankan Aturan penjegahan Pandemi COVID-19 Ibu Adita Betul sekali Oleh karena itu Yang mengeluarkan Adalah Dugas-dugas Karena mereka Yang kemudian Saat ini Memahami betul Bagaimana Percepatan penanganan Harus dilakukan Ketika Traporasi Bisa diberikan Kepada penumpang-penumpang Yang memang Kepentingan Mencang Di dalam Surat edaran Itu sudah Dikebutkan Bahwa sebenarnya Ketujuan dari Adanya Pengecualian ini Itu juga Dalam rangka Untuk Mempercepat Penanganan COVID-19 Dengan tetap Memberikan Atau Menyediakan Apa namanya Faktor-faktor Ekonomi Dan Kejaraan Sosial Bagi masyarakat Di seluruh Tanah air Demikian Ya Dari konsep ini Ibu Adita Berlaku untuk Semua jenis Transportasi Ada Darat Laut Kemudian juga Udara Begitu Kalau dari udara Kita sudah Bisa Membayangkan Ini Pesawat udara Kemudian Darat Ada berbagai macam Ada kereta api juga Laut Kapal laut Nah ini Yang untuk Yang darat Ini kan ada Kendaraan ini Ibu Adita Pembagiannya juga cukup banyak Di sana Apakah ini hanya untuk Bus Pengangkut penumpang Dan bagaimana Kondisinya bagi Kendaraan pribadi Dalam hal ini Oke Untuk kendaraan Darat Kami hanya mengatur Untuk transportasi Umum Sementara Kendaraan pribadi Tetap Akan Dilarang Untuk melakukan Perjalanan Ya Jadi itu yang kami Tekankan Yang diatur Adalah Untuk transportasi Umum Dalam hal ini Adalah Bus antarkota Antarkovinsi Ya Dan ini Sudah diatur Di dalam Surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Yang ditetapkan Pada tanggal 8 Mei Yang lalu Dan mulai Kemarin Maaf Mulai Dua hari Yang lalu Sudah Diberlakukan Dan sudah Mulai Ada Pemberangkatan Bus Nah ini Kembali Bus ini Juga kami Batasi Jadi Tujuannya Kami Batasi Jumlah Ahmadannya Juga kami Batasi EO Atau Perusahaan Otobest Yang melayani Juga terbatas Dan juga Penumpangnya Pun 50% Dari kapasitas Bus Ketika Mau masuk Pun Nanti akan Diperiksa Oleh Tinggabungan Persyaratan Persyaratannya Harus Terpenuhi Seperti yang ditentukan Di dalam Surat Kedaran Bubuk Tuga Nah disinilah Kita juga Kemudian Memastikan Bahwa Pengendalian Serta Pengawasan Di lapangan Itu dilaksanakan Secara maksimal Termasuk Adalah Penumpang ini Hanya bisa Beli tiket Di kantor Perusahaan Otobus Tidak bisa Menggunakan Pihak ketiga Atau Travel Agent Dan ketika Membeli tiket Harus Sudah Menunjukkan Syarat-syarat Yang ditetapkan Disinilah Kami melakukan Screening Atau Pastikan Penumpang ini Tidak dalam Kepentingan Mudik Atau Kepentingan Lain Yang tidak Diperbolehkan Di dalam Surat Kedaran Gugus Tuga Demikian Baik Artinya Sudah Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait Apa Yang Harus Dipersiapkan Masing-masing Moda Transportasi Ini Sesuai Dengan Aturan Dalam Pendanganan COVID-19 Ini Ibu Adita Betul Sekali Kita Dalam Memutuskan Aturan Ini Tentu Tidak Sendirian Kami Berhari-hari Melakukan Rakor Bersama Semua Stakeholder Ketika Disikat Transportasi Darat Itu Dengan Pemerintah Daerah Melalui Dishud Dan Jangan lupa Pemerintah Daerah Ini Gubernur Maupun Bupati Wali Kota Adalah Ketua Gugus Tugas Perjalanan Baik Ya Dan Juga Kita Kerjasama Dan Kepolisian Sebagai Sihat Yang Akan Melakukan Pengawasan Di Lapangan Dan Penindakan Jika Ada Pelanggaran Pelanggaran Ibu Adita Tadi Kita Sudah Bahas Dari Sisi Moda Transportasinya Nah Bagaimana Prosedurnya Bagi Yang Melakukan Perjalanan Baik Jadi Sesuai dengan Surat Gugus Tugas Kembali Lagi Kami Mulai Dulu Dari Penumpang Yang Boleh Perjalanan Itu Ada Tiga Kriteria Yang Pertama Adalah Para Pekerja Atau Karyawan BUMN Instansi Pemerintah Maupun Perusahaan Suasta Yang Memang Diberikan Tugas Oleh Perusahaan Atau Instansinya Untuk Bidang-bidang Yang Diizinkan Ada Layanan Kesehatan Pertahanan Keamanan Ketertiban Umum Kemudian Ekonomi Penting Layanan Dasar Dan Sebagainya Kemudian Ada Juga Yang Memang Lebih Negak Kemanjakan Kriteria Kedua Adalah Masyarakat Yang Keluarga Intinya Menjual Dunia Dan Yang Terakhir Adalah PMI Halo Ya Silahkan Lanjutkan Kembali Bu Nah Jadi Ada Tiga Kriteria Yang Mereka Semua Ini Harus Kesehatan Baik Jika Mereka Akan Bepergian Dan Membeli Tikat Itu Sudah Harus Bisa Menunjukkan Surat COVID-19 Atau Surat Negatif Reaktif Teranggan Sehat Dan Harus Ada Surat Tugas Kalau Mereka Dari Instansi Pemusahaan Disaling Itu Punya Kemalangan Kesehatan Terus Terus Keterangan Dari Rumah Sakit Memang Keluarganya Meninggal Dan Keterangan Dari Keterangan Maupun Pala Desa Jadi Ini Syaratnya Memang Syarat Utamanya Syarat Kesehatan Dan Ini Harus Dipenuhi Secara Lengkap Sebelum Mereka Kemudian Bisa Membeli Tiket Dan Perjalanan Baik Ibu Adita Ini Menarik Ini Terkait Juga Dengan Persyaratan Baik Yang Bagi Moda Transportasi Maupun Yang Melakukan Perjalanan Ini Banyak Pihak Yang Menyaksikan Ini Ada Beberapa Celah Nanti Yang Bisa Diwofatkan Bagaimana Implementasi Di Lapangan Kemudian Kritikan Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Ini Tapi Nanti Kita Lanjutkan Ibu Adita Kita Akan Cedah Terlebih Dahulu Dan Pemerintah Bersama Kami Marker Review Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Masih Di Marker Review Dan Kita Masih Berbincang Bersama Dengan Ibu Adita Irawati Jurubicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kita Masih Membahas Topik Yang Menarik Pengendalian Pandemi Atau Penyelamatan Ekonomi Ini Terkait Juga Dengan Kebijakan Yang Baru Dikeluarkan Oleh Gugus Tugas COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 Ibu Adita Masih Bergabung Bersama Kami Ibu Ya Masih Ibu Ibu Yang Melakukan Kritikan Ini Ibu Adita Tim Redaksi Kami Sudah Merangkum Ada Beberapa Kritikan Di Sini Baik Secara Umum Dari Beberapa Organisasi Dan Pejabat Tertentu Ataupun Dari Netizen Yang Kami Ambil Dari Instagram IDX Underscore Channel Ini Kita Saksikan Terlebih Dahulu Ibu Adita Ke Grafis Yang Pertama Respon Relaksasi Izin Moda Transportasi Ini Ada Dari Beberapa Organisasi Dan Juga Dari Pengamat Transportasi Yang Pertama Ada Bapak Joko Setio Warno Pengamat Transportasi Ini Menyatakan Langkah Pemerintah Tidak Konsisten Dengan Aturan Yang Diterapkan Sebelumnya Kemudian Dari YLKI Ada Bapak Tulus Abadi Relaksasi Ini Merupakan Tindakan Sembrono Karena Hanya Mempertimbangkan Angka Ekonomi Dari Sisi Jangka Pendek Kita Beralih Ke Slide Selanjutnya Masih Dari Respon Relaksasi Ada Dari Anggota Ombudsman Bapak Alvin Li Surat Edaran Tersebut Memiliki Berbagai Celah Yang Bisa Dilanggar Sementara Itu Ada Bapak Irwan Anggota Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat Kebijakan Yang Diambil Menunjukkan Pemerintah Fokus Dalam Menghentikan Penyebaran COVID-19 Nah Kita Peralih Ke Selanjutnya Ini Ada Dari Tanggapan Angkutan Umum Beroperasi Ada Beberapa Tanggapan Dari Netizen Dapat Anda Saksikan Juga Di Layar Televisi Anda Ada Tesla Undeskor 94 Pemerintah Pelimplan Kemudian Juga Ada Niko Undeskor Asaputra Menjadi Bingung Dengan Atur Pemerintah Seketika Jadi Pelimplan Ini Hampir Sama Sebenarnya Kemudian Juga Ada Heritama Ambigu Jangan Terlalu Cepat Ambil Keputusan Nanti Beberapa Waktu Lagi Atau Berapa Minggu Kedepan Aturan Berubah Lagi Corona Semakin Lama Semakin Meningkat Jumlah Kasusnya Sampai Sejauh Ini Baik Ibu Adita Itu Dia Komentar Dari Berbagai Lembaga Dan Pejabat Tertentu Kemudian Juga Tanggapan Dari Netizen Ini Terkait Juga Dengan Kebijakan Ini Ibu Adita Apa Sebenarnya Pertimbangan Bagi Kementerian Perhubungan Apakah Memang Dari Sisi Ekonomi Kebijakan Ini Dikeluarkan Sementara Dari Pandemi Ini Dikhawatirkan Jumlah Dari Kasus COVID-19 Akan Bertambah Nantinya Baik Begini Ini Sebuah Keputusan Yang Tentunya Diputuskan Diambil Secara Bersama Bukan Hanya Oleh Kementerian Perhubungan Karena Sekali Lagi Kementerian Perhubungan Ini Tugas Fungsinya Menyediakan Transportasi Sementara Pandemi Ini Aspeknya Sangat Luas Jadi Saya Tegaskan Ini Bukan Keputusan Sepihak Dari Kementerian Transportasi Kami Tidak Mungkin Berani Mengambil Ini Tanpa Ada Arahan Dan Juga Keputusan Dari Semua Pihak Dengan Pimpinan Dari Pak Presiden Yang Jelas Begini Transportasi Ini Kan Backbone Dalam Konektifitas Di Indonesia Indonesia Ini Negara Kepulauan Terpisah Oleh Lautan Sehingga Transportasi Menjadi Sangat Penting Khususnya Ketika Kita Bicara Transportasi Laut Dan Udara Nah Dalam Situasi Pandemik Tentu Kita Harus Mengutamakan Kesehatan Dalam Arti Pandemik Ini Harus Secara Bersama Kita Upayakan Segera Berakhir Namun Demikian Dalam Mengupayakan Penyelesaian Masalah Pandemik Ini Kita Juga Jangan Sampai Mengabaikan Bagaimana Masyarakat Ini Tetap Pertenuhi Keputuhan Sehari Harinya Kami Istilahkan Begini Dalam Pandemik Jangan Sampai Masyarakat Banyak Terpapar Oleh COVID-19 Tapi Juga Dalam Waktu Bersamaan Jangan Sampai Mereka Terkapar Karena Ini Bisa Saling Kontraproduktif Kalau Kita Hanya Fokus Kepada Salah Satu Nah Oleh Karena Itu Pemerintah Memutuskan Bahwa Ini Juga Harus Tetap Diperhatikan Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Layanan Dasar Ekonomi Itu Terpenuhi Di Seluruh Losok Kita Ingat Indonesia Timur Baik Ibu Adita Saya potong sedikit Ibu Adita Tadi kan ada Pengecualian-pengecualian Dari beberapa Sektor Yang Diizinkan Begitu Apakah Memang Sektor-sektor Tersebut Posisi Saat Ini Sudah Menesat Untuk Dilakukan Sehingga Kebijakan Ini Dikeluarkan Ibu Ya Kalau Dilihat Itu Bisa Dilihat Di situ Ini Adalah Sektor Kesehatan Layanan Masyarakat Kemudian Termasuk Logistik Termasuk Juga Kemenuhan Kebutuhan Dasar Di situ Antara lain Kita bicara Soal Energi Bicara Soal Telekomunikasi Bicara Soal Bahan Pokok Bahan Pangan Yang Ini Tetap Harus Terpenuhi Di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Memang Ditetapkan Kelarangan Mudik Ini Tidak Menutup Transportasi Untuk Logistik Namun Demikian Transportasi Logistik Ini Untuk Beberapa Mudah Transportasi Sangat Pesifik Saya contohkan Pesawat Pesawat Ini Komersial Untuk Penumpang Itu Kan Tidak Hanya Mengangkut Penumpang Tapi Dia Juga Membawa Logistik Ketika Kemudian Pesawat Ini Dilarang Terbang Logistik Tetap Boleh Jalan Dalam Kenyataan Di Lapangan Transformasi Logistik Ini Tidak Selal Lancar Seperti Ketika Boleh Membawa Penumpang Atau Penampas Komersial Boleh Operasi Karena Mereka Sonset Kombi Jadi Penumpang Ada Logistik Dan Itu Hampir Semua Maskapai Mayoritas Layanannya Adalah Layanan Seperti Itu Ketika Kemudian Pesawat Komersial Tidak Beroperasi Memang Harus Diakui Yang Terjadi Logistik Yang Sifatnya Mungkin Harus Cepat Dan Tidak Besar Seperti Yang Paling Mendasar Adalah Regen Dan Juga Spesimen Dari Sop Ini Harus Diangkut Maksimal Lima Jam Karena Usainya Semua Lima Jam Artinya Pesawat Adalah Satu-satunya Yang Memang Bisa Membawa Nah Ketika Ini Dibawa Hanya Dengan Transportasi Logistik Pesawat Logistik Itu Biayanya Sangat Menuhal Oleh Karena Itu Untuk Hal-hal Seperti Ini Saja Kita Kemudian Memikirkan Bahwa Berarti Tetap Koncep Kombi Harus Kita Jalankan Penumpang Dan Logistik Jalan Bareng Di Logistik Ada Yang Kemudian Berisi Beberapa Regen Itu Dan Di Korsi Penumpang Tetap Boleh Ada Penumpang Yang Penumpang Tubasnya Untuk Mengantarkan Barang-barang Itu Ibu Adita Ini Kombinasi Antara Penumpang Dengan Barang Begitu Artinya Ini Karena Jumlah Penumpang Yang Diangkut Terbatas Pertanyaannya Adalah Dengan Penumpang Yang Diangkut Terbatas Kemudian Sudah Ada Kombinasi Dengan Logistik Tadi Untuk Harga Dari Tiket Baik Masing-masing Moda Transportasi Tetap Di Harga Yang Sama Atau Mengalang Peningkatan Begini Jadi Tiap-tiap Moda Ini Memang Sudah Ada Aturannya Masing-masing Saya Kalau Bicara Penerbangan Ini Ada Peraturan Berupa Keputusan Menteri Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Tarif Batas Atas Ini Mengatur Tarif Maksimal Yang Boleh Diberlakukan Oleh Maskapai Karena Memang Yang Diatur Kan Memang Tarif Batas Atas Bahwa Kemudian Maskapai Akan Memberikan Tarif Yang Lebih Murah Itu Melalui Mekanisme Pasar Saja Nah Dalam Situasi Seperti Sekarang Karena Memang Mereka Hanya Bisa Mengangkut 50% Dari Kapasitas Ya Tentunya Ini Mekanisme Pasar Akan Berjalan Apakah Mereka Akan Menarikkan Tarif Yang Atas Dan Itu Diperbolehkan Oleh Aturan Atau Mau Lebih Turun Tapi Konsekuensinya Kan Karena Sebagai Entitas Bisnis Mereka Pasti Akan Berpikir Juga Tentang Biaya Operasional Return Seperti Apa Jadi Ini Yang Kami Berikan Koridornya Kemudian Maskapai Akan Menggunakan Yang Mana Ini Disbahkan Kepada Maskapai Dan Mekanisme Pasarnya Begitu Dan Juga Kalau Diingat Ini Kondisinya Tidak Normal Ini Kondisi Sangat Luar Biasa Sehingga Kita Mungkin Tidak Bisa Menggunakan Pendekatan Pendekatan Dalam Situasi Biasa Termasuk Bis Bis Ini Pun Yang Melayani Hanya Bis Untuk Premium Artinya Yang Berjalan Ini Bukan Bis Ekonomi Ini Bis Premium Dengan Penumpang Yang Terbatas Seperti Itu Ibu Adita Kita Akan Jeddah Kembali Di Segmen Selanjutnya Nanti Kita Akan Coba Bahas Bagaimana Implementasi Kemudian Juga Pengawasan Di Lapangan Akan Seperti Apa Terkini Juga Dengan Beberapa Pendapat Ada Celah Disana Dengan Penerapan Dari Peraturan Ini Kita Akan Jeddah Terlebih dahulu Dampau Sama Kami Margari Viu Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Ingin Menjalani Kehidupan Pemerintah Pengambahan Transportasi Memandang Pemerintah Harus Segera Membentuk Deputi Khusus Bidang Transportasi Pada Satgas Percepatan Pendanggaran COVID-19 Pasalnya Persoalan Transportasi Di saat Pandemi Corona Ini Masih Menjadi Persoalan Yang Harus Ditangani Secara Serius Soal Pemerintah Dan Tidak Membuat Bingung Masyarakat Pengamat Transportasi Menilai Adanya Turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Ini Sebagai Upaya Penegasan Pemerintah Bagi Masyarakat Yang Hendak Berpergian Dalam Konteks Pekerjaan Atau Penanganan COVID-19 Meski Demikian Pengamat Transportasi Joko Setia Warna Memandang Pemerintah Segera Membentuk Deputi Khususus Bidang Transportasi Pada Saat Kecepatan Penanganan COVID-19 Karena Persoalan Transportasi Di saat Pandemi COVID-19 Ini Masih Menjadi Persoalan Yang Harus Segera Ditangani Dengan Baik Sebaiknya Satgas Itu Juga Ada Debuti Yang Mengursi Transportasi Karena Ini Sudah Cukup Banyak Persoalan Transportasi Yang Belum Bisa Diselesaikan Kalau Hanya Tingkat Menteri Perhubungan Juga Menteri Perhubungan Juga Mengalami Kendara Sehingga Kalau Ada Satgas Membentuk Deputi Transportasi Ini Bisa Menyelesaikan Persoalan Tidak Hanya Mudik Tapi Juga Persoalan KRL Jabodetabek Empat Ada Usulan Beberapa Kepala Menutup Untuk Menutup Atau Tidak Ini Sebaiknya Satgas Yang Banyak Berbicara Di Sisi Lain Dengan Adanya Deputi Transportasi Yang Dapat Mengeluarkan Keputusan Dan Memberikan Statement Kepada Publik Terkait Penanganan COVID-19 Di Moda Transportasi Akan Tidak Membuat Bingung Masyarakat Mempencegah Penyebaran COVID-19 Dapat Ditangani Dengan Baik Dari Jakarta Riki Anwar Di IDX Channel Terima kasih Untungan Yang Masih Bergabung Bersama Kami Di Market Review Kita Masih Berbincang Bersama Dekan Ibu Adita Irawati Jurubicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ibu Adita Masih Bergabung Bersama Kami Ibu 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 Adita Banyak Yang Menilai Akan Banyak Celah Dari Pelanggaran Dari Penerapan Peraturan Ini Sebenarnya Bagaimana Implementasi Dan Pengawasan Di Lapangan Iya Di Lapangan Tentunya Kami tidak Bekerja Sendiri Karena Ini Sekaligus Menanggapi Apa Disantikan oleh Pak Joko Tadi Bahwa Ini Bagian Dari Kerja Bersama Dan Bahkan Yang Kami Lakukan Tindak Lanjut Dari Gugus Tugas Jadi Bukan Kerja Kementerian Perhubungan Sendiri Dan Sekaligus Saya Sampaikan Bahwa Apa Yang Dilakukan Kementerian Perhubungan Dalam Situasi Pandemik Ini Adalah Juga Hasil Dari Arahan Dan Koordinasi Dengan Bukus Tugas Jadi Bukan Satu Hal Yang Dibutuskan Masing-masing Nah Kaitannya Dengan Bagaimana Nanti Penerapan Di Lapangan Dan Mencegah Terjadinya Telah Atau Dimanfaatkan Dengan Siap Yang Tidak Beranggungjawab Sekali Lagi Kami Bekerjasama Dengan Satu Tim Yang Kami Namakan Tim Gabungan Terdiri Dari TNI Polri Kemudian Juga Dinas Perhubungan Di Daerah Kemudian Juga Kementerian Terkait Dan Juga Semua Otoritas Dan Operator Transportasi Itu Sendiri Ini Tim Inilah Yang Nanti Akan Melaksanakan Pengawasan Di Lapangan Memastikan Semua Syarat Dan Ketentuan Dipenuhi Dan Juga Melakukan Penindakan Karena Ada Polri Juga Disitu Serta PNI Apabila Ditemukan Adanya Kemalsuan Atau Kemudian Hal-hal Yang Melanggar Ketentuan Dan Hukum Yang Berlaku Dalam Hal Ini Yang Cukup Rentan Adalah Pemalsuan Dokumen Atau Syarat-syarat Yang Dikatakan Dalam Peraturan Tersebut Ibu Hadita Ya Itu Salah Satunya Ini Makanya Kami Di Dalam Ketentuan Yang Ini Juga Mengacu Ada Peraturan Perhubungan Nomor 25 Dimana Disitu Ada Ketetapan Tentang Sanksi Sanksi Ini Maksimal Terberat Adalah 100 Juta Denda Dan Hukuman Kurungan Satu Tahun Ini Maksimal Ini Yang Kami Terus Sampaikan Berulang Kepada Seluruh Anggota Masyarakat Karena Ini Kita Dalam Kondisi Yang Seharusnya Kita Menghadapinya Dengan Sungguh Sungguh Jangan Memanfaatkan Ini Sebagai celah Untuk Melakukan Mudik Atau Ketentingan Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Dan Ada Sanksi Yang Sudah Menunggu Dan Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Otoritas Agar Ini Nantinya Bisa Ditegakkan Di lapangan Demikian Baik Ini Sudah Diberlakukan Kalau tidak Salah Beberapa Hari Terakhir Ini Ibu Adita Bagaimana Implementasi Atau Mungkin Ada Evaluasi Sampai Sejau Ini Pelaksana Dari Beberapa Moda Transportasi Baik Di Penerbangan Ini Sudah Mulai Sejak Tanggal 8 Yang Lalu Kemudian Bis Atau Transportasi Darat Sejak Tanggal 9 Sementara Laut Juga Tanggal 8 Dan Kereta Api Baru Akan Berlaku Mulai Besok Nah Dari Yang Sudah Berjalan Pesawat Udara Sampai Hari Ini Laporan Yang Kami Dapatkan Dan Juga Pemantauan Lapangan Semuanya Berjalan Dengan Kondusif Bahkan Proses Di Bandara Itu Dilakukan Dengan Sangat Tepat Sehingga Memang Menbutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Dari Biasanya Kami Menyarankan Masyarakat Yang Akan Bekerjaan Menggunakan Pesawat Agar Tiba Tiga Jam Sebelumnya Karena Ada Dokumen Yang Harus Diisi Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Penyaringan Lagi Oleh Petugas Yang Akan Orang Yang Memenuhi Syarat Di Transportasi Bis Ini Juga Sama Kita Berlaku Mulai Hari Sabtu Itu Juga Sangat Tepat Bahkan Yang Sudah Bisa Berangkat Maksimal Satu Bis Isinya 6 Orang Karena Juga Ada Syarat Dan Kepentingan Dan Yang Harus Mereka Penuhi Bukan Sedar Pekerjian Dan Kemudian Dengan Tujuan Yang Ditutukan Sendiri Ini Semua Melalui Perkese Prosedur Jadi Kami Melihat Ini David Dengan Sosialisasi Terus Menerus Dengan Menyampaikan Siapa Sebenarnya Yang Boleh Kemudian Juga Dengan Menyampaikan Prosedurnya Seperti Apa Kami Melihat Bahwa Akhirnya Masyarakat Juga Akan Memahami Bahwa Terbukanya Aturan Ini Sebenarnya Bukan Untuk Kependingan Yang Yang Apa Umum Gitu Ini Hanya Orang-orang Yang Memang Punya Kependingan Khusus Sesuai Persyaratan Memenuhi Ketentuan Dan Kemudian Masih Disaring Lagi Nanti Di Sarana Transportasinya Sehingga Mungkin Masyarakat Pasti Akan Berpikir Ulang Mudah-mudahan Tidak Mencari Celah Dari Hal Ini Karena Memang Proses Pengawasannya Sangat Tetap Baik Balik Lagi Ke Bisnis Tadi Ibu Adita Saya cukup Tertarik Ini Tadi Anda Katakan Ada Beberapa Kombinasi Kalau Dari Kereta Api Kita Bisa Membayangkan Dari Pesawat Udara Kita Bisa Membayangkan Kemudian Dari Kapal Laut Kita Bisa Membayangkan Apakah Kondisi Ini Berlaku Pada Kendaraan Bus Dalam Hal Ini Dengan Jumlah Penumpang Yang Anda Katakan Tadi Dari Hanya 6 Penumpang Yang Mungkin Lulus Dalam Persyaratan Tertentu Dari Sisi Bisnisnya Seperti Apa Apakah Kombinasi Dengan Logistik Juga Untuk Bus Jadi Kalau Bis Ini Ini beda Lagi Karakteristik Makanya Saya Bilang Setiap Moda Transportasi Punya Karakteristik Yang Berbeda Kalau Bis Ini Memang Pastinya Hanya Boleh Penumpang Sementara Kalau Barang Bawaan Kita Sebut Sebagai Bagasi Bukan Targo Dan Juga Bukan Barang Bukan Logistik Karena Ada Transportasi Darat Lain Memang Spesifik Melayani Itu Seperti Truk Dan Juga Kedaraan Kedaraan Angkutan Kargo Lainnya Jadi Untuk Bis Ini Memang Penumpang Beserta Barang Bawaannya Ini Konsekuensinya Bahwa Kita Melakukan Pekerian Ini Dengan Syarat Syarat Tepat Sehingga Hanya Yang Memenuhi Syarat Yang Bisa Berangkat Namun Kami Beserta Operator Bis Sudah Setakat Bahwa Apapun Yang Terjadi Memang Harus Dilayani Dan Jadi Agak Berbeda Memang Konsep Kriteria Karakteristiknya Dengan Yang Lain Dalam Pelesanaannya Kementerian Perhubungan Akan Terus Mengevaluasi Ibu Adita Terkait Kebijakan Ini Sudah Tentu Karena Situasi Pandemik Ini Kan Dinamis Juga Kita Pasti Akan Melihat Situasinya Lihat Perkembangannya Dan Yang Tidak Bisa Kami Lepaskan Adalah Kami Pasti Akan Selalu Berkoordinasi Dengan Kementerian Lain Dan Juga Gugus Tugas Karena Ketika kami Melakukan Evaluasi Ini Kan Nanti Ada Menjadi Sesuatu Keputusan Yang Harus Dikoordinasikan Dan Juga Harus Tetap Berjalan Dengan Apa Yang Kemudian Menjadi Rencana-rencana Dari Gugus Tugas Jadi Evaluasi Itu Akan Kami Lakukan Bersama Dan Bahkan Kemarin Tadi Malam Kami Bersama Kepala Gugus Tugas Dan Seluruh Kepala Daerah Melakukan Evaluasi Juga Termasuk Evaluasi Tentang Implementasi Dari Surat Edaran Yang Baru Ini Jadi Itu Terus Kami Lakukan Mudah-mudahan Ini Bisa Terus Bisa Jalan Dengan Implementasi Nanti Di Ibu Adita Irawati Jurubicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dan Tetap Di Tempat Anda Karena Market Review Akan Segera Kembali Dengan Topik Yang Sama Di Segment Selanjutnya Kita Akan Coba Membahas Dari Sisi Ekonominya Sama Bersama Kami Market Review Akan Segera Kembali Sesehat Lagi Pertumbuhan Ekonomi Sepanjang Kuartal Pertama Tahun 2020 Sebesar 2,97% Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Ini Dipengaruhi Oleh Konsumsi Rumah Tangga Yang Hanya Tumbuh Melambat Dibandingkan Dengan Kuartal Pertama 2019 Badan Pusat Statistik Mencatat Pertumbuhan Ekonomi Sepanjang Kuartal Pertama Tahun 2020 Sebesar 2,97% Angka Tersebut Lebih Rendah Dibandingkan Kuartal Pertama Tahun 2019 Sebesar 5,07% Dan Kuartal 4 Tahun 2019 Sebesar 4,97% Kepala BPS Waryanto Mengakui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sepanjang Kuartal Pertama Tahun Ini Dipengaruhi Sama Faktor Salah Satunya Perlambatan Ekonomi Sama Negara Mitra Dagang Indonesia Kondisi Tersebut Disebabkan Pandemi COVID-19 Sehingga Sembilan Negara Memlakukan Lockdown Dan Mempengaruhi Aktivitas Perekonomian Triwulan Sabtu 2020 Ini Seperti Dialami Oleh Negara Negara Lain Mengalami Perlambatan Yang Cukup Dalam Kalau Pada Triwulan Sabtu 2019 Itu Masih Sebesar 5,07% Maka Pada Triwulan Sabtu 2020 Pertumbuhannya Adalah 2,97% Untuk Kitu Kinya Juga Bisa Dilihat Disana Bahwa Pertumbuhan Kitu Triwulan 1 2020 Seperti Yang Sudah Sampaikan Tadi Mengalami Kontraksi 2,41% Selain Perlambatan Ekonomi Negara Mitra Dagang Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama Sebesar 2,97% Juga Dipengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Yang Hanya Tumbuh Sebesar 2,84% Angka Ini Menurun Tajam Jika Dibandingkan Dengan Kuartal Pertama Tahun 2019 Yang Mencapai 5,02% Jakarta Raharjo Patmo Untuk IDX Channel Terima kasih Untungan yang masih bergabung Bersama kami di Marker Review Dan kita masih membahas Topik yang menarik Pendelian pandemi Atau penyelamatan ekonomi Dan saat ini kami sudah terhubung Melalui via Zoom Bersama dengan Bapak Pipa Yudistira Yang merupakan Ekonomi Indef Kita akan langsung Sapa saja Pak Pima apa kabar? Baik Alhamdulillah Sehat Pak Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak Pima sudah Meluangkan waktu Di IDX Channel Di segmen sebelumnya Pak Pima Kami sudah berbincang Bersama dengan Jurubicara Kementerian Perhubungan Terkait juga dengan Kebijakan Pelonggaran Transportasi ini Dan ini Salah satu alasannya adalah Untuk Menjaga Dari Pertumbuhan ekonomi Tidak tertekan Cukup dalam Bagaimana Anda melihat Kebijakan ini Apakah ini memang Respon dari pemerintah Terkait juga dengan Rilis pertumbuhan ekonomi Di kuartal pertama Di 2020 Yang hanya di 2,97% Pak Ya Jadi Pertama memang Melihatnya dari sisi Perekonomian Di pemerintah Sudut pandangnya memang Sangat-sangat Ekonomis ya Jadi Pertama Dilihat bahwa Adanya kontraksi Yang cukup dalam Khususnya pada Komponen konsumsi rumah tangga Dan itu kita tahu Bahwa PSBB Itu berlakunya Kan pada awal Maret ya Jadi sudah Kuartal pertama Tapi bagian akhir Itu Kemudian di kuartal kedua Memang lebih Dihawatirkan lagi Karena adanya Pelarangan mudik Misalnya Waktu itu Kemudian juga Ada perluasan PSBB Ke kota-kota lain Selain dari Jakarta Nah ini yang Dihawatirkan Memang menekan Perekonomian Tetapi Kalau kita Bicara Terkait Masalahnya adalah Pandemi Yang membuat Aktivitas ekonomi Itu menurun Maka disini Kemudian Dipertanyakan Konsistensi Dari kebijakan itu Jadi Harusnya kan Pandemi dulu Yang kemudian Kurfanya dibuat Flat atau mendatar Dengan korban positif Kekurang Korban meninggalnya Juga turun tajam Jadi kita sudah Melewati fase puncaknya Baru dilakukan Pelonggaran-pelonggaran Sehingga aktivitas ekonomi Bisa lebih pulih Tapi itu kan Tidak terjadi Jadi Pandeminya Kita belum puncak Kemarin per hari Ada 500an Yang positif Gitu ya Tapi ini sudah Mau dilonggarkan Jadi Ini yang gak konsisten Baik Anda melihat Dalam hal ini Pemerintah lebih fokus Kemana Pengendalian pandemi Atau penyelamatan ekonomi Atau ini tidak bisa Sering sejalan Pak Bima Dengan tetap Mempertimbangkan Apa yang baru saja Anda sampaikan Harusnya memang Tidak ada Trade-off Antara kesehatan Kemudian dengan Perekonomian Yang artinya Pelarangan-pelarangan Itu kan tujuan awalnya Pemerintah awalnya Gak mau lockdown ya Akhirnya memilih PSBB dan Physical distancing itu Tapi kan pada Intinya adalah Tujuannya untuk Menanggulangi Penyebaran virus COVID-19 Nah di sisi yang lain Untuk menjaga Perekonomiannya Diperlukanlah kemudian Simulus yang besar-besar Ini yang harusnya Seiring sejalan Jadi orang itu Tidak keluar rumah Karena simulusnya berjalan Bantuan sosial Sembako dan lain-lain Berjalan Nah tapi kalau kita Melihatkan kondisi yang Terjadi beberapa Hari terakhir ini Statement Pak Jokowi Misalnya terkait dengan Berdamai dengan virus Kemudian juga ada Rencana dari Menko Perekonomian Walaupun katanya Masih dalam kajian ya Tapi sudah ada Lima fase Semacam relaksasi Dari Physical distancing Dibukanya lagi Beberapa mall Kemudian aktivitas Diharapkan kembali normal Pada bulan Juli 2020 Gitu Jadi kita melihat Frequency ini Sampai kemudian Kementerian Perhubungan Melakukan relaksasi Ini akhirnya Gambaran besarnya adalah Kayaknya Perekonomian Yang menjadi Utamanya Panglima utamanya Sementara Obrolan soal Kesehatan Dan indikator Kesehatan ini Sepertinya Belum dikoordinasikan Khususnya dengan Lugus tugas Baik Tadipun juga Kementerian Perhubungan Sudah menyatakan Kebijakan ini Dikeluarkan Dengan tetap Memperhatikan Ketentuan Ketentur-tentu Dalam Mengurangi Atau menghindari Dari Pertambahan dari Pandemi Corona Pak Bima Ya Permasalahannya Pertama ya Ketika ada Kebijakan yang Sifatnya banyak Diskresi Pengecualian-pengecualian Ini nanti Pengawasan di lapangannya Akan menjadi Lebih sulit Itu jelas Yang kedua Kita melihat Ini akan ada Kontradiksi Kemarin katanya Mudik dilarang Kemudian sekarang Ada pengecualian-pengecualian Sehingga Ini akan memicu orang Ah sudahlah Yang penting Pede aja Jalan terus Jadi Pemudik dari Jakarta Bisa lewat Jalan tikus Misalnya Untuk mencapai Kampung halamannya Jadi penyebaran Virusnya juga Terjadi juga Pak Bima Menarik kita akan Jedah terlebih dahulu Dalam aturan tersebut Ada beberapa Pengecualian Yang diperbolehkan Melakukan perjalanan Dengan alasan Untuk Menjaga Pertumbuhan ekonomi Apakah Orang-orang Yang dikecualikan ini Atau Bidang-bidang Yang dikecualikan ini Akan mampu Meredam Dari Perlambatan Pertumbuhan ekonomi Nanti kita akan lanjutkan Kita akan jedah terlebih dahulu Dan pemerintah bersama kami Marker Review akan segera kembali Sesaat lagi Pemerintah Pemerintah masih di Marker Review Dan kita masih membahas Topik yang menarik Mendalian pandemi Atau penyelamatan ekonomi Dan sebelum kita lanjutkan Perbincangan Tim redaksi kami Sudah merangkum Beberapa informasi grafis Langsung saja kita ke grafis Yang pertama Kita akan coba lihat Bagaimana pertumbuhan Domestik Bruto PDB Di kuartal pertama 2019 Sampai dengan kuartal pertama Di 2020 Dimana di Triwulan pertama 2020 Atau kuartal pertama Memang mengalami Koreksi yang cukup dalam Di 2,97% Jika dibandingkan Dengan triwulan 4 Di 2019 Kita beralih Ke grafis selanjutnya Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di 2020 Di tengah pandemi COVID-19 Ini dari beberapa Lembaga global Ada dari IMF SMP World Bank Kemudian juga Fitch Rating Kemudian juga ada Moody's Cukup bervariasi Dapatkan saksikan juga Di layar televisi Anda Proyeksi pertumbuhan ekonomi Dari beberapa Lembaga di dunia IMF hanya di 0,5% SMP di 1,8 World Bank di 2,1 Fitch Rating 2% Dan Moody's di 3% Kita akan coba lihat juga Perkembangan indeks harga konsumen November 2019 Sampai dengan April Di 2020 Ini juga baru dirilis Beberapa waktu yang lalu Di mana April Hanya mencapai Di 0,08% Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Bimba Yudistira Ekonomi Indef Pak Bimba masih bergabung Bersama kami Pak Ya Pak Bimba tadi Pertimbangan dari pemerintah Melonggarkan dari sisi transportasi Adalah untuk menjaga Pertumbuhan ekonomi Nah pertanyaannya adalah Dari beberapa kriteria Pengecualian yang bisa Melakukan perjalanan Ada dari beberapa sektor Dan orang-orang tertentu Dari pandangan Anda Ini akan mampu tidak Untuk Menimalisir dampak Dari COVID-19 Terutama untuk Pertumbuhan ekonomi Supaya tidak Terpuruk Terlalu dalam Ya Kalau misalkan memang Seperti petugas Kesehatan Kemudian Petugas keamanan Yang dikecualikan Ya sebenarnya Tidak ada permasalahan Tapi kan disitu kalau tidak salah Ada pekerja migran juga Gitu ya Jadi Kalau kita melihat dari Beberapa kriteria yang Dikecualikan Ini juga Akhirnya menimbulkan Tanda tanya juga Gitu ya Harusnya cukup Beberapa saja Misalkan Pejabat pemerintah Petugas kesehatan Kemudian petugas keamanan Gitu Nah ini kan Yang kita lihat Tidak terjadi Di negara lainnya Kalau di negara lainnya Itu bahkan sangat tegas Jadi kriterianya bisa jadi Cuma dua Yaitu petugas keamanan Sama petugas kesehatan Yang boleh untuk Berpergian selama ada Physical cleansing Atau bahkan ekstrimnya Ada lockdown Misalkan di Vietnam Kemudian di Taiwan Sehingga apa Sehingga Memang yang boleh keluar Boleh hilir mudik itu Tujuannya untuk Menyelamatkan Mereka yang terinfeksi Pandemi COVID-19 Gitu Tapi untuk yang berkaitan Dengan ekonomi Bisnis untuk sementara waktu Itu di hold dulu Nah itu penting Jadi Yang kedua Kalau kita melihat Pelonggaran-pelonggaran ini Apakah sudah mempertimbangkan Terkait dengan Kurufanya Kurufa COVID-19 Karena kalau di Vietnam itu Ada arahan yang sangat jelas Di Vietnam itu Lockdown dilonggarkan Aktivitas ekonomi Termasuk tadi Perhubungan itu Boleh kembali normal Walaupun tidak full normal Itu kalau Misalkan jumlah kematiannya Mencapai 0 orang Itu di Vietnam Akan turun cukup dalam Tapi nanti Di kuartal keempat Seterusnya di 2021 Bahkan IMF Memperkirakan 2021 Ekonomi itu Akan tumbuh 8,2% Angka yang cukup tinggi Itu tentunya Dengan syarat Bahwa pandeminya Selesai dulu Gitu Jadi Pandeminya selesai dulu Di tahun 2020 Kalau sekarang nih Dilonggarkan Enggak Dilonggarkan Enggak Jadi orang akan keluar rumah Juga ragu-ragu Untuk berbelanja Jadi sama aja Baik Anda melihat skenario-nya Lebih baik adalah Menahan diri terlebih dahulu Pertumbuhan ekonomi Memang jatuh cukup dalam Dengan harapan Pandemi cepat selesai Sehingga Pemulihannya juga cepat Selesai dilakukan Pak Betul Lebih baik Modelnya seperti itu Nah sekarang untuk Membuat agar Tidak terlalu jatuh Pertumbuhan ekonominya Disitulah fungsinya Stimulus Dan memang Stimulus kita kan Relatif masih kecil ya Cuma 2,5% Dari PDB Jadi memang bisa Dinaikkan lagi Dengan beberapa Strategi lah itu Nah artinya apa Artinya itu yang bisa Menjadi buffer Untuk menahan Tidak jatuh Konsumsi rumah tangganya Misalnya Sembako jangan terlambat Tepat sasaran Sehingga nanti Ketika pandeminya selesai Itu baru Perekonomian kita Sudah full normal Kalau setengah-setengah Saya khawatir nanti Toko dibuka Misalkan Mal dibuka Tapi orang masih takut Karena virusnya Masih ada di mana-mana Sehingga takut juga Untuk pergi ke Pusat berbelanjaan Jadi Serba tanggung gitu ya Perekaterinya lebih lama Baik Pak Bima kita masih punya Satu segmen lagi Nanti kita akan coba bahas Bagaimana Proyeksi Anda Terhadap pertumbuhan ekonomi Secara full year Di 2020 ini Dan pemerintah bersama kami Margarifi akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih Pak Bima Pak Bima tadi Anda katakan Dalam penyelamatan ekonomi Tidak hanya Melonggarkan Aturan yang Anda Nilai ini berisiko Di tengah pandemi COVID-19 ini Dan di sisi lain Pemerintah juga sudah Mengeluarkan berbagai macam Stimulus Kemudian pemberian Bantuan Baik itu BLT Maupun dalam bentuk Program-program lainnya Nah yang terbaru adalah Pemerintah menganggarkan Program pemulihan Ekonomi Nasional Atau disingkat dengan PEN Dengan anggaran 150 triliun rupiah Ini fokusnya kepada UMKM Dari beberapa Program yang sudah Dijalankan Pak Bima Anda menilai ini Sudah tepat sasaran Dan dampaknya Terhadap perekonomian Akan seperti apa nantinya Ya Yang pertama memang Terkait dengan tepat sasaran Berarti bicara soal data ya Jadi masih ada Overlapping Karena Ini bantuan kan beragam jenis Sementara pemerintah Pengennya Satu orang itu Jangan menerima Bantuan dobel-dobel Jadi kalau sudah dapat Dari dana desa BLT Jangan lagi menerima Sembako bantuan presiden Misalnya Nah ini Ini yang Cukup sulit ya Karena di lapangan itu Updating data itu Dilakukan secara Relatif lambat Kemudian Di tengah kondisi Seperti ini Memang Sangat rawan ya Karena mereka yang Membutuhkan Ternyata ada yang dapat Kasus di Jakarta Walaupun relatif kecil Tapi itu jadi pelajaran penting Dimana Kelapa Gading itu Mengembalikan ya Bantuan Karena sebenarnya Mereka mampu Begitu ya Jadi yang gak mampu Bisa jadi gak dapat Karena KTP-nya bukan KTP Jakarta Nah itu juga jadi Persoalan misalnya Kemudian yang kedua Ini terkait dengan Kecepatan Nah kemarin ada beberapa Bantuan yang tersendat Selain karena data Juga karena masalah teknis Seperti tasnya Belum dicetak Begitu ya Nah ini harapannya Tidak boleh terjadi Di kuartal kedua Sehingga benar-benar Bantuan Jaring pengamannya Sendiri 110 triliun Itu bisa 100% Realisasi Yang berikutnya lagi Terkait dengan Bantuan UMKM Ini kan Masih yang diberikan Adalah Semacam Subsidi bunga Atau keringanan Untuk KUR misalnya Untuk program Pemerintah Tapi KUR itu Gak nyampe 12% Dari total Kredit UMKM Secara umum Perbankan Maka saya pengen Adanya subsidi bunga Mungkin ke Perbankan umum juga Sehingga Ini bisa menyeluruh Baik Tapi Sebenarnya Ketika Skenario ini Berjalan dengan Baik Pak Bima Seberapa besar Andilnya Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di tengah Pandemi saat ini Ya memang Kalau kita melihat Dari kuartal pertama Yang cukup menurun Ini memang Kuartal kedua Indep sendiri Memperkirakan Pertumbuhan ekonomi Memang Minus ya Minus sampai Minus 0,4% Itu pun dengan Asumsi kalau Stimulusnya Tidak berjalan Efektif Hanya 50% Yang disalurkan Nah tapi Kalau misalkan Pemerintah memang Mampu menyalurkan Sampai 100% Harapannya Pertumbuhan ekonomi Di kuartal kedua ini Masih Di range 1% Nah jadi ini Tergantung juga Kecepatan Stimulusnya Dan berapa besar Yang sudah dicairkan Baik tapi dengan Perkembangan saat ini Anda lebih ke arah Optimis atau pesimis Pak Bima Dengan sistem yang Sudah perjalan Dalam pemerintah Dalam pemerintah stimulus Dan pemerintah bantuan Sebenarnya Bukan optimis Atau pesimis Tapi kita Melihat lebih realistis Dan pemerintah sendiri Mengakui memang Ada ego sektoral Ada birokrasi Ada miskoordinasi Itu yang ternyata Di tengah pandemi ini Seperti kotak Pandora Dia membuka Ternyata memang Ada masalah itu Yang memperlambat Bantuan-bantuan Dan insentif Untuk lebih cair Lebih cepat Baik Pak Bima terakhir Dari beberapa penjelasan Anda tadi Di kuartal kedua Kuartal ketiga Perekonomian Akan lebih tertekan Jika dibandingkan Dengan kuartal pertama Bagaimana Proyeksi secara Full year Dari indef Untuk pertumbuhan ekonomi Di 2020 Kemudian Kita bandingkan juga Dengan pencapaian Negara-negara lain Yang juga Terkena dampak Dari pandemi COVID-19 ini Oke baik Kalau untuk Full year Memang kita terus Melakukan updating data Tapi skenario Terburuknya Sangat mungkin Untuk menjadi Minus 2% Untuk di tahun 2020 Ketika tidak ada Penanganan Kemudian pandemi Yang cukup serius Kebijakan yang tadi Bolak-balik Tapi memang Kalau kita bandingkan Dengan negara lain Kemungkinan besar Amerika Serikat Maupun China sendiri Itu kontraksinya Memang lebih Lebih dalam Daripada Indonesia Mungkin bisa Minus 10 Sampai Minus 12% Baik Apakah ini bisa Dikategorikan Indonesia Lebih baik Atau Ukurannya ini Berbeda Atau indikatornya Berbeda ini Pak Bima Ya indikatornya Berbeda ya Karena kita bandingkan Dengan negara yang PDB per kapitanya Jauh lebih Tinggi daripada kita Dan Amerika Serikat sendiri Kan juga Jumlah korban COVID-19 nya Jauh lebih banyak Daripada Indonesia Baik Pak Bima terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Di IDA Channel Pak Bima Baik Sama-sama Baik Sehat selalu Pak Bima Amin Baik Ada Pak Bima Yudistira Ekonomi Dev Dan tadi kita membahas Topik pendidikan pandemi Atau penyelamatan Ekonomi Dimana tadi Pak Bima menyatakan Pemerintah harus Fokus terlebih dahulu Kepada Pengendalian pandemi Baru memikirkan Bagaimana perkembangan Ekonomi Kedepannya Terima kasih Untuk karena Yang masih Bergabung bersama kami Dan berbincang tadi Maka bersamaan kita Di Maka Review kali ini Akhirnya saya David Sunovel Dan seluruh Kabupaten kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali